Selamat pagi untuk tanah-anak semuanya, salam sehat. Pada kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, khususnya pangkat 2. Saya akan memberikan sedikit contohnya dan nanti akan saya berikan ringkasan di grup WA kita. Nah, pelajaran ini pernah dipelajari di kelas 4, jadi ini hanya lanjutan saja. Semoga kita tetap sehat dan tetap rajin belajar di rumah. God bless. Langsung saja kita belajar tentang bilangan berpangkat. Yang pertama itu kita akan belajar melalui apa itu bilangan berpangkat seperti ini ya. Saya kasih contohnya langsung, misalnya ada 3 pangkat 2, itu artinya 3 dikali 3. Misalnya ada 4 pangkat 3, ini berarti 4 kali 4 kali 4. Ya, 4nya dikalikan seperti ini, 4nya ada 3 ya. Kemudian misalnya ada 5 pangkat 7. Bagaimana ini? Berarti 5 ya? Sebenarnya 7 kali juga. 5 kali 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 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sementara pada materi ini kita hanya akan belajar pangkat 2. Menentukan hasil pangkat 2 itu, ya ini tinggal mengalihkan hasil pangkat 2. Contohnya, 10 pangkat 2, berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Atau yang kecil, 5 pangkat 2, berarti ini 5 kali 5 sama dengan 25. 5. 5.